Bismillahirrahmanirrahim Tolong saya diberikan jawaban dalam seminggu Dalam sebulan Kasih waktu, gak apa-apa Jadi memang jelas juga kan Karena ada juga orang subhanallah Yang kurang memahami ilmu agama Mereka sengaja merunda-nunda Pak, pemahamannya adalah Kalau tidak dikasih jawaban Berarti orang itu sudah tahu kalau ditolak Gak bisa Harus segala sesuatunya jelas dalam Islam Jelas Kita mau terima atau enggak, bahasakan Nabi SAW, Masya Allah Nabi SAW itu Pada saat datang seorang wanita Menawarkan diri pada beliau Beliau langsung kasih jawaban pada saat itu Dia mengatakan, Ya Rasulullah Saya hibahkan diriku pada anda Maka Nabi SAW melihatnya Waktu tidak ada hajat Nabi SAW langsung pada saat itu Tidak ada hajat saya untuk menikah Lalu Nabi SAW tawarkan Adakah yang mau menikahi wanita ini? Lalu kemudian berdiri dari seorang sahabat Yang akhirnya menikahi wanita itu Jadi Teman-teman kalau tidak cocok Jangan ditunda Sisi yang lain ya Maksudnya sisi orang yang sedang dilamar Ini Walinya Tidak cocok Maaf ya Kayaknya belum bisa Udah Dan juga orang yang dikasih jawaban begini Gak usah ngotot Sudahlah Gak dikasih jawaban Kenapa ini Kenapa harus rong-rong orang Gak usah Mungkin dia gak enak membahasakan Nanti akhirnya kalau dia bahasakan Oh karena kamu pendek Kan tersinggung Kalau orang sudah bilang Maaf kami belum bisa Ya sudah Gak usah diteruskan Masih banyak manusia lain Jangan kurung diri kita Di bingkik hidupan yang kita buat sendiri Saya kalau tidak nikah sama orang ini Saya gila Nanti gila benar tuh Masih banyak orang lain Kadang-kadang Yang penting gini Tolong urnya Kalau kita orang yang patuh kepada Allah Berjalan di atas jalan Allah teman-teman Kalau kita sedang melakukan sesuatu kegiatan Dan ternyata terhalang Pasti Allah kebaikan yang Allah inginkan Tidak jadi nikah kah Atau mungkin Ya tidak jadi buka usaha Mungkin tidak jadi ya Tidak jadi jadi partner Sangka baik dengan Allah Karena kata Nabi SAW dalam hadis kutsi Allah berkhirma hadis kutsi Hadis Bukhari Saya sesuai dengan persangkaan hamba-hambaku Jadi kita harus bersangka baik Dari dua pihak ya Dari satu sisi Dari satu sisi tentunya Orang yang melamar Jangan terlalu mendesak Dalam arti kata Kalau sudah ditolak ya sudah Diterima Alhamdulillah Bisa juga kasih deadline Dari sisi lain yang dilamar Juga bukan dikasih jawaban Dan tidak usah berlama-lama Dan jangan berpikir Orang sudah faham Dengan seminggu demi tidak dikasih jawaban Berarti sudah ditolak Enggak Kasih jawaban Seperti itulah adabnya